Halo para pencari fakta Ada banyak perhelatan besar yang terdapat selebriti terkenal di dalamnya Selalu menyuguhkan penampilan sempurna dari sang bintang dengan berbagai gaya Nah taukah kamu jika ternyata ketika para selebriti tampil pada sebuah acara Ada banyak cerita dan orang-orang yang terlibat dibalik penampilan sempurna para bintang lho Apa sih rahasia dibaliknya tersebut? Nah berikut diantaranya Tapi sebelum lanjut, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi yang terlebih dahulu Agar kamu tidak ketinggalan informasi menarik dari fakta populer Dalam perhelatan acara besar seperti penghargaan untuk insan perfilman atau musik Red carpet adalah hal yang banyak mencinta perhatian penonton Yap, gaun siapa yang dikenakan, makeupnya seperti apa, dan detail lainnya Nah tau nggak, sebelum mereka masuk karpet merah dan sebelum kita menikmati penampilan mereka Ternyata bagi selebritis perjuangan untuk tampil menjadi yang terbaik di karpet merah bukan hal yang mudah Nah terutama juga untuk para stylistnya lho alias penata busana Buat para stylist sendiri, musim penghargaan adalah sebuah pekerjaan maraton Yang mana fisik dan kreativitas mereka diuji Ikuti dari beberapa pengakuan stylist sebagai artis Hollywood Biasanya mereka paling hektik itu di akhir tahun menuju awal tahun Di sana acara festival film dan penghargaan mulai banyak Di berbagai festival film, banyak rangkaian acara mulai dari diskusi, penayangan, dan penghargaan Yang mana mereka harus menyiapkan belasan gaun, aksesoris, sampai sepatu yang harus dipadu padankan pada sang artis hanya untuk sekali pakai Dan menurut stylist ternama Academy Awards atau Oscar adalah hal yang paling berat Karena ini merupakan final dari semua penghargaan film dan semua artis ingin tampil stand out Penonton Bayaran Nah istilah penonton bayaran di Indonesia mungkin sudah tidak asing lagi di telingamu Ya mereka adalah orang-orang yang dibayar untuk meramaikan studio atau acara TV Agar suasana acara lebih ramai Di Indonesia sendiri, biasanya para penonton bayaran ini mendapatkan honor Rp50.000 hingga Rp200.000 per program acara Nah ternyata di Hollywood juga ada lho penonton bayaran Mereka ini disebut sebagai seat filler atau penyisi bangku kosong Tentu konsepnya beda sama di Indonesia Mereka ini bisa dapat duduk di antara artis ternama seperti Scarlett Johansson, Brad Pitt, atau Chris Evans Nah kalau kamu punya impian untuk bisa satu acara dengan idolamu Mungkin bisa ikut ini meskipun kamu bukan public figure Acara seperti Golden Globe Award, The Emmy Award, SAG Award, hingga Oscar Menyediakan kursi untuk para seat filler Agar nantinya ketika kamera menyorot ke arah penonton Acara tersebut dipenuhi oleh tamu undangan Tapi dengan catatan pakaian dan aksesoris yang dikenakan tidak boleh menonjol Untuk setiap seat filler biasanya mendapatkan honor 125 dolar atau sekitar 1,7 juta per jam Wah asik ya Pengarah Gaya Sadar gak sih kamu? Kalau dalam sebuah award atau acara bergensi lainnya Para selebritis tampil luar biasa dalam sesi pemberteretan red carpet Foto-foto mereka pun sangat memukau dari berbagai angle yang diambil Nah ternyata untuk dapat membuat para selebritis tersebut mendapatkan hasil foto yang memukau Ada peran seorang pengarah gaya yang ditugaskan untuk memberitahu selebritis Dimana mereka harus berhenti dan berpose Mereka juga mengarahkan para artis tersebut berdiri bagian kiri dan kanan Nah posisi pengarah gaya ini biasanya tepat berada di depan mereka Bahkan ada pula yang sampai duduk loh di antara pembatas fotografer dan red carpet Seperti momen yang ditangkap ini saat Justin Bieber tampil di red carpet Jadi masih mau ngeluh nih sama kerjaan Nah selain pengarah gaya ada juga loh publicist di carpet merah Yaitu mereka yang bertugas merapikan gaun selebritis agar pemotretan tampil stand out Gak jarang juga mereka ikut membawa gaun yang mencinta itu Membawa tas atau barang sang artis Saat menikmati sebuah acara langsung Penonton biasanya hanya disuguhkan apa yang ditayangkan di televisi Mereka tidak mengetahui apa saja yang terjadi saat jeda iklan Apa yang dilakukan selebritis selama komersial break tersebut Nah ternyata banyak pola tingkah yang para artis lakukan Ada yang duduk diam, ada yang makan, ada yang reuni, ada juga yang berfoto selfie ya Bersama penonton atau artis lainnya Dan banyak pula yang memanfaatkan jeda iklan untuk berinteraksi Dan membuka jaringan kepada produser, sutradara, atau sesama artis lainnya Riders Banyak dari kita yang suka melihat musisi favorit Mengisi slot pengisi acara dalam acara penghargaan bergensi Maupun festival musik Namun hanya sedikit yang benar-benar tahu Banyak upaya yang dilakukan untuk memastikan bintang tamu tersebut Mau tampil dan memberikan penampilan terbaiknya Salah satu yang tidak diketahui oleh penonton Adalah daftar permintaan khusus yang artis sebelum tampil di atas panggung Atau yang biasa disebut riders Dan ini tidak hanya berlaku buat musisi MC dan para artis lainnya Juga memiliki permintaan khusus yang harus dipenuhi oleh pihak yang mengundang mereka Nah gak jarang juga riders yang diminta terdiri dari hal-hal yang lucu Unik bahkan juga aneh Mulai dari makanan organik lah Wawangian khusus Properti khusus yang kadangkala membuat panitia mengerutkan dahi Yah banyak lah macamnya Daftar permintaan yang jelas Tidak hanya satu Ada yang baru mendengar Walk of Fame Nah Walk of Fame ini adalah sebuah landmark terkenal di dunia Yang menampilkan lebih dari 2000 tokoh Dan bintang ternama dari industri hiburan Seperti film, televisi, recorder, radio, teater, musik, politisi Dan mereka yang dianggap berpengaruh Tempatnya ini berada di sepanjang turut-turut jalan Hollywood Boulevard Hingga ke Vine State di Los Angeles Landmark ini panjangnya sekitar 3,5 mil atau 5,60 meter Setiap tahunnya pihak organisasi memajang 25 pelakat baru Nah konon bagi para pesor Hollywood Memiliki satu petak bertuliskan namanya di Walk of Fame merupakan prestasi tersendiri Namun anehnya nih banyak pula selebritis ketika namanya tidak tertera di Walk of Fame Bahkan juga namanya tidak masuk dalam daftar organisasi tersebut Nah sebut saja Leonardo DiCaprio, Julia Roberts, dan George Clooney Namun mereka gak ada Ternyata hal ini bukan persoalan beken tidak beken loh Nah untuk mendapatkan satu petak nama Walk of Fame ini Para pesohor harus membayar 40 ribu dolar Atau sekitar 600 juta rupiah Wah ternyata bayar dulu guys sebelum masuk kayak nonton bioskop Menjadi seorang artis adalah impian sebagian orang Bisa hidup mewah, terkenal, dan juga punya asisten yang siapa membantu kapan saja Nah ngomongin asisten selebritis, apa sih pendapat kamu? Nah pasti yang terlintas itu bisa liburan keluar negeri gratis Gajinya besar, bisa kenalan dengan artis-artis terkenal, dan ikut menikmati fasilitas mewah Bahkan bisa ikutan terkenal, ya minimal bisa jadi selegram Tapi ketahui dulu bahwa menjadi asisten pribadi itu gak semenyenangkan yang kamu kira loh Umumnya sih mereka bekerja seperti ngurus jadwal, administrasi, dan menyiapkan segala kebutuhan pekerjaan Maupun urusan pribadi harian Tapi banyak pula asisten yang siap untuk melayani sang artis 24 jam per hari loh Seperti yang dialami oleh para asisten pribadi artis kelas Hollywood Seperti Kylie Jenner dan Kim Kardashian Yang harus siap diganggu oleh sang artis 24 jam Hanya untuk menyiapkan kebutuhannya Mulai dari penata busana, penata gaya, penata make up Agar penampilannya selalu sempurna Gak cuma itu sang asisten juga harus siap dengan aturan konyol dari sang majikan Sensasi Selebritis Menjadi seorang artis memang memiliki banyak tekanan Apalagi harus selalu tampil sempurna tanpa celah di depan penggemar Satu kesalahan fatal yang diperbuat, maka nama sang artis akan rusak Namun kadang pula nih banyak artis yang memunculkan tingkah yang membuat para netizen geram Gak terkecuali artis Hollywood Contohnya saya Justin Bieber yang kerap kali buat sensasional Dan beberapa kali punya masalah dengan fansnya Bieber pernah mengudahi fansnya saat di Toronto, Kanada Bahkan pada Mei 2016 Yang mengumumkan di Instagram jika Bieber tak mau lagi berfoto dengan penggemarnya Duh, Mimin baru tau nih Itulah rahasia acara besar selebritis yang disembunyikan Di balik tampilan mereka ada orang-orang yang berhasil mengwujudkannya Nah sebelum ulasan ini berakhir seperti biasa Silahkan like dan share video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax